Halo sahabat youtube semua, kembali lagi di ngusik ngobrol itu asik Hari ini saya bersama teman, apa istilahnya ya? Teman dunia maya saya Ada di sebelah saya namanya Gek Korea Kalau saya kenalnya di youtube Betul Kalau nama aslinya siapa nih Gek? Nama asli, waduh Namanya lumayan panjang Tapi kalau di Bali itu gak terlalu panjang sih Oke Jadi buat viewersnya Kak Surya, perkenalkan nama saya I Gusti Ayu Yuli Lestari Oke, wow panjang banget ya Gusti Ayu Yuli Lestari Dipanggil? Dipanggilnya banyak banget, jadi boleh dipilih salah satu itu semuanya Cuman saat ini orang lebih mengenal saya dengan sebutan Tari 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 Atau Gek Tari itu ya? Yes Gek Tari ini main youtube juga? Betul Ya namanya Gek Korea Ya Nah ini apa sih penyebabnya kok namanya Gek Korea apa? Pencinta K-pop? Apa ada keturunan Korea-Koreanya atau gimana nih? Terlihat ada keturunannya gak? Kalau dilihat-lihat sih dari rembutnya ya? Rambutnya mirip ya Dari rembutnya mirip ya Oke Sebenarnya punya youtube channel itu mungkin tahun 2015 kalau gak salah ingat ya Jadi waktu itu namanya belum Gek Korea Oke Namanya masih Ayulia Tari Ayulia Tari awalnya Awalnya Di tahun 2017 kalau gak salah banyaklah bekerja sama dengan orang Korea Oke Jadi saya identik dengan Korea Cuman memutuskan untuk merubah nama ke Gek Korea itu baru di tahun ini Oke Jadi itu storynya Iya itu storynya Sampai nama channelnya Gek Korea Iya Yang lebih bikin kenapa Gek Korea sebenarnya karena saya nikah dengan orang Korea Opa-opa Korea Waduh Pada pecinta film Korea, drama Korea ini keduluan dapet orang Korea Iya dapet Opa Oke Isi kontennya itu kan kebanyakan tentang mengulas tempat-tempat kayak hotel kayak gitu Itu emang sukanya disitu atau gimana nih Gek? Kok malah fokusnya kesitu? Hmm Oke Pada saat itu saya ada kontrak kerja sama dengan Korea Selatan Untuk mempromosikan brand-brand kosmetik atau skincare Oke Skincare Korea yang namanya belum terkenal Oke Gitu Jadi saya fokusnya di tahun pertama itu sebenarnya kosmetik Kosmetik Hanya saja jarang banget bikin konten di Youtube Lebih sering di Instagram Instagram Untuk konten kecantikan Untuk promosinya Ya Awalnya itu saya sebenarnya blogger Jadi saya suka menulis, saya punya blogger Dan saya juga sempat ikut komunitas blogger di Bali Tapi gak terlalu karena saya mobilitasnya gak di Indonesia aja kayak gitu Oh Seperti itu Berarti bolak-balik nih? Bolak-balik Korea Ya Kemudian Karena saya dan suami Di tahun 2019 Suami saya sih sebenarnya pengen banget tinggal di Bali Waktu itu kita pindah ke Bali Jadi saya mulai berpikir Karena memang hobi juga jalan-jalan gitu Jadi saya mikir gimana kalau saya bikin jejak Jadi saya udah pernah kemana aja gitu Jejak digital Saya udah pernah kemana aja nih kayak gitu Dan kebetulan ada relasi banyak Karena dulu saya punya background di pariwisata juga Oke Ya Banyak teman-teman yang menawarkan Kamu blogger kan? Punya teman-teman Gimana kalau kalian review datang Jadi diundang awalnya ke satu brand hotel Iya Mereka punya banyak properti kan? Jadi kita diajak ke properti yang berbeda-beda Dari situ saya tertarik Kok kayaknya enak ya Nggak ngeluarin duit Tapi bisa menikmati fasilitas hotel yang bagus di Bali gitu Jadi punya cerita dan punya informasi Kalau orang luar nanya Bali itu wow gitu kan di mata mereka Betul Jadi aku bisa ngomong atau ceritanya tuh lebih Gambling gitu Karena kita juga mengalami Punya pengalaman kan? Jadi lebih enak ceritanya Iya Dan Berhubung di tahun 2019 akhir Sampai sekarang itu Kita masih kena pandemi ya global Jadi saya memanfaatkan sedikit situasinya Karena hotel-hotel di sini kan diskon ya Mulai drop harganya ya Betul Jadi dengan situasi seperti itu Saya mulai bikin konten untuk properti Tidak banyak ada yang memberikan kesempatan untuk mereview secara gratis gitu kan Apalagi mengingat mereka operasionalnya terganggu ya Jadi kita berusaha membantu atau men-support lokal Itu sih prinsip saya Suka, hobi Dan mungkin itu bisa menjadi nilai jual nantinya Saya pikirnya gitu Dan karena senang juga Jadi intinya adalah Gek ini bikin konten review hotel itu Karena salah satunya adalah Kita ingin memperkenalkan Pariwisata Bali dan hotel-hotel Bali yang Secara tidak langsung ya Setelahnya Apa sih yang didapatkan Atau fasilitasnya di sana Buat kalian yang suka sama review-review hotel Langsung aja subscribe channelnya Gek Korea Nanti saya taruh linknya di deskripsi Silahkan di subscribe juga Terima kasih Sekarang udah berapa subscribernya nih? Subscribernya masih 340-an something Ribu? No Saya kira ribu Ya betul Saya terkejut Betul Subscriber aku tuh masih di bawah seribu Cuman awal aku bikin Youtube itu Kan tadi nanya Kenapa sih review hotel Saya nggak menyebutkan kan Ekspektasi saya untuk menghasilkan uang Atau mendapatkan subscriber ya kan Saya nggak kesana gitu Lebih ke memang suka aja Bahkan kan untuk stay di hotel-hotel itu kan mengeluarkan uang Oke Biaya pribadi lah ya Ya biaya pribadi Dan emang itu suka Maksudnya nggak banyak sih yang di endorse Tapi kebanyakan memang bayar sendiri Seperti itu Kebanyakan istilahnya Biar memberikan wawasan juga ya Kepada penonton musik kita Kalau review-review hotel tuh belum tentu semuanya endorsement Betul Nah seperti itu Iya Nggak semuanya asik Ya jadi cukup tonton aja Kalau mau kesana biar kalian tau mau ngapain Ya betul Nah kayak Selain Jalan-jalan Tadi bilang Habis itu bolak-balik ke Korea Saya aja sendiri belum pernah ke luar negeri ya Semoga ya nanti ya bisa sama-sama bikin video Astum Karen Betul banget Astum Karen Astum Karen Apa namanya tuh Punya kegiatan lain nggak? Uh Kalau kegiatan lain sebenarnya ada banyak Ada banyak Ya Tapi sekarang fokusnya ada nggak kegiatan yang difokuskan banget nih? Ada Apa nih? Bisa di sharing nggak sama penonton musik saya nih? Aku sebenarnya ada dua kegiatan yang bener-bener aku fokuskan Cuman yang satunya sekarang masih terkendala Kak gitu Karena pandemi Karena pandemi Jadi yang pertama itu adalah usaha hotel Usaha hotel Iya usaha hotel Yang mana market kita sebenarnya wisatawan transit Saya potong dulu ya sebentar ya Usaha hotel ini maksudnya Gaknya punya hotel Apa-apa ngelola hotel Atau bekerja di hotel nih biar Saya deg-degan Saya tepuluh Tidak Tidak Hanya Tidak Tidak